Hai, jumpa lagi di Funners Kalian pasti tahu alat suntik kan? Alat suntik biasa disebut dengan spuit atau syringe Video ini akan menjelaskan tentang jenis spuit, bagian-bagian dari spuit, dan fungsinya masing-masing Yuk, tonton sampai selesai videonya Spuit adalah pompa piston sederhana yang bisa digunakan untuk menyuntikkan obat dan menghisap cairan atau gas Kebanyakan spuit yang digunakan saat ini adalah disposable spuit Terbuat dari bahan plastik yang dibungkus secara steril dalam kantong plastik Spuit tersusun atas beberapa komponen utama Meliputi barrel, plunger, tip atau ujung di mana jarum bertemu dengan barrel, dan jarum Barrel merupakan bagian yang berbentuk tabung, dan di permukaannya tertulis angka dalam satuan mililiter atau cc Angka ini menunjukkan skala alat suntik untuk mengukur volume atau jumlah cairan yang dapat tertampung pada spuit tersebut Jadi, semakin banyak volume obat yang akan diberikan pada klien, maka perlu menggunakan spuit dengan ukuran yang lebih besar Spuit memiliki beberapa ukuran dari 0,5 cc, 1 cc, 3 cc, 5 cc, 10 cc, 20 cc, dan 50 cc Setiap ukuran spuit memiliki kalibrasi dan penggunaan yang berbeda-beda Spuit 1 cc digunakan untuk pemberian obat dengan volume kurang dari 1 cc secara intrakutan atau subkutan Misalnya, pada pemberian insulin, heparin, skin test antibiotik, atau uji tuberkulin Untuk pemberian injeksi insulin atau heparin, bisa menggunakan spuit dengan ukuran 1 cc atau 0,5 cc Namun, spuit tersebut dikalibrasi dalam satuan unit Spuit 3 cc biasa digunakan untuk memberikan injeksi obat dengan volume kurang dari 3 cc, seperti ranitidin Injeksi obat secara subkutan dan intramuskular, atau pengambilan sampel darah vena Spuit 5 cc bisa digunakan untuk pengambilan sampel darah, dan juga pemberian obat parenteral secara intrafena Atau obat dengan volume kurang dari 5 cc Spuit 10 cc dipakai dalam pengambilan sampel darah untuk lebih dari 1 pemeriksaan Injeksi obat kurang dari 10 cc Contohnya, antibiotik ceftriaxon dan ceftazidim Injeksi obat secara intrafena Serta bisa juga digunakan untuk mengembangkan balon intubasi Spuit 20 cc bisa dipakai untuk mengembangkan balon kateter urin Dan pemberian nutrisi enteral pada bayi Spuit 50 cc bisa dipakai untuk memberikan obat injeksi via sering pump Dan juga untuk memberikan nutrisi enteral via NGT pada klien dewasa Di bagian bawah barrel, dekat tempat masuknya plunger Terdapat flange barrel yang digunakan sebagai penopang jari-jari ketika menginjeksikan obat Sedangkan di pangkal barrel ada bagian yang disebut tip Dimana bagian tersebut didesain tepat berpasangan dengan jarum Ada 4 jenis tip yang bisa kalian jumpai Yang paling umum adalah tipe Lur Lock Tip Lur Lock didesain dengan alur memutar naik ke ujung spuit Gerakan memutar ini dapat mengunci jarum dengan spuit Agar spuit lebih aman dan stabil ketika digunakan Spuit dengan tip Lur Lock Jarumnya bisa dilepas dan diganti dengan cara memutarnya Sesuai arah lilitan sampai jarum terlepas atau terpasang dengan erat Untuk jenis slip tip Tenaga kesehatan bisa mendorong hub jarum ke spuit Tip jenis ini tidak punya fungsi penguncian seperti tipe Lur Lock Namun gesekan yang terjadi bisa menahan hub jarum tetap terpasang di ujung tip Spuit yang memiliki tip esentrik memiliki ujung atau lubang di bagian samping Spuit jenis ini digunakan untuk prosedur Dimana jarum akan dimasukkan sedekat mungkin dengan area injeksi Spuit dengan tip katheter memiliki tip yang lebih besar dan panjang jika dibandingkan dengan slip tip Biasanya dipakai untuk injeksi via selang atau untuk irigasi luka Bagian lain dari syringe yaitu jarum atau needle Jarum suntik terbagi menjadi empat bagian Bagian jarum yang berhubungan dengan tip spuit disebut hub Bagian batang jarum disebut kanula atau soft Sedangkan bagian jarum yang tajam disebut bevel Ruangan di dalam jarum di mana tempat obat atau cairan mengalir disebut lumen jarum Untuk memilih jarum yang tepat bisa mempertimbangkan tiga kriteria Yaitu ukuran jarum, panjang jarum, dan tujuan penggunaannya Ukuran jarum memiliki satuan gauge Nomor jarum yang biasa dipakai yaitu dari 18 gauge sampai 27 gauge Di mana nomor tersebut berbanding terbalik dengan diameter jarum Semakin besar nomor jarum, maka semakin kecil diameter jarumnya Untuk panjang jarum juga bervariasi mulai dari 0,5 inci sampai 6 inci Lokasi tindakan menentukan panjang jarum yang akan dipakai Semakin dalam injeksi, maka semakin panjang jarumnya Selanjutnya, jarum ini akan ditutup menggunakan cap atau penutup Bagian lain dari spuit yang berfungsi untuk mendorong cairan atau gas Untuk masuk dan keluar dari lubang spuit disebut plunger Plunger adalah pompa piston yang ada di dalam barrel Di bagian atas plunger, terdapat sekel karet yang menutup rapat diameter barrel Sehingga tidak ada cairan atau gas yang dapat merembes keluar Untuk mendapatkan volume cairan atau gas yang dibutuhkan dengan tepat Pastikan menarik cairan sampai bagian atas sekel karet di angka yang sesuai dengan dosis yang dibutuhkan Sedangkan di bawah bagian plunger, terdapat flange plunger untuk menempatkan jari yang akan mendorong plunger Nah, demikian penjelasan mengenai jenis, bagian, dan fungsi dari spuit injeksi Semoga bisa menambah pemahaman kalian Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi